Salam sejahtera yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, salam. Kita bersyukur karena anugerahnya kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk bisa berbakti beribadah secara on-site maupun juga saudara-saudara yang ada di rumah. Tapi biarlah kita siapkan hati kita untuk dengar-dengaran dengan suara Tuhan melalui firmannya. Mari saudara-saudara kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak di surga kami datang kepadamu. Kami ingin mendengar suara Tuhan melalui firmanmu. Tenangkan teduhkan hati kami ya Bapak. Sekalipun untuk tenang dan teduh bukanlah hal yang mudah. Karena ada begitu banyak suara-suara kebisingan di dalam hati dan pikiran kami. Ada banyak kegaduhan. Ada banyak suara-suara yang berbisik kepada kami. Suara-suara dari permasalahan. Suara-suara dari kesulitan-kesulitan, beban, penderitaan bahkan mungkin air mata. Dalam situasi kondisi seperti sekarang ini. Belum sebabnya Tuhan sendiri yang akan menolong kami. Dengan satu kesadaran bahwa hanya dekat Allah saja. Kiranya hati kami tenang. Belum sebabnya Tuhan sendiri yang menolong kami melalui firmanmu. Berbicara kepada kami. Supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami dikuatkan dan kami diteguhkan oleh firmanmu. Kini Tuhan yang akan menolong kami semua. Dan menolong terutama juga hambamu yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa, mau menyerahkan semuanya. Hanya di dalam satu nama. Itu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema yaitu Have You Seen God? Apakah saudara pernah melihat Allah? Saudara ini hal yang sangat menarik sekali. Ada seorang ateis yang bertanya kepada seorang Kristen. Pernahkah Anda melihat Allah? Pernahkah Anda melihat Allah? Pernahkah Anda menyentuh Allah? Pernahkah Anda mencium baunya? Bagaimana Anda dapat berkata bahwa Anda memiliki dan mempercayai Allah? Setelah termenung sejenak susara orang Kristen ini kemudian dia menjawab. Dan dia balik bertanya. Pernahkah Anda pernah melihat otak Anda? Pernahkah Anda menyentuh otak Anda? Pernahkah Anda menciumnya? Lalu bagaimana Anda berani berkata bahwa Anda memiliki otak? Nah sesudara yang dikasih Tuhan Kristus, kita adalah orang yang tidak pernah dalam tanda petik melihat Tuhan kita. Allah kita itu tidak bisa dilihat sesudara. Dikatakan dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Apakah saudara pernah melihat Allah secara kasat mata? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kemuliaan Allah yang sempurna membuat manusia itu tidak mampu memandang dia. Rasul Paulus juga berkata dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Yaitu melihat Allah. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Akan tetapi susah, akan tetapi. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, ini tidak berarti bahwa Allah itu tidak ada. Allah yang tidak bisa terlihat itu bisa terlihat dalam tanda petik keberadaan Allah itu melalui kasih kita kepada sesama. Dengan kata lain saudara, bahwa kasih Kristiani itu merupakan salah satu bukti konkrit dari satu keberadaan yang tidak terlihat. Itulah soalnya Rasul Yohanes. Di bagian yang pertama dia mengungkapkan bahwa Allah itu adalah kasih. Di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Rasul Yohanes mengatakan bahwa kasih, bukan tidak mengatakan bahwa kasih adalah Allah. Dia tidak mengatakan seperti itu. Tetapi dia mengatakan Allah adalah kasih. God is love. Apa artinya ini? Artinya bahwa kasih itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hakikat Allah. Bahwa kasih itu begitu melekat dengan esensi ilahi. Sama seperti panas saudara tidak mungkin terpisah dari matahari. Demikian juga kasih itu tidak bisa terceraikan dari Allah. Sama seperti esensi dari sebuah es adalah dingin. Demikian pula esensi ilahi itu adalah kasih. Nah seserah dengan mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Maka Rasul Yohanes itu sedang menegaskan keberadaan Allah yang berpribadi, personal. Beberapa agama dan aliran kepercayaan mengajarkan keberadaan ilahi yang tidak berpribadi atau impersonal. Dan itu adalah satu konsep yang sangat abstrak. Nah berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes. Allah adalah kasih. Menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang berpribadi. Dan tanpa kepribadian maka tidak mungkin ada kasih. Karena sesuatu yang tidak berpribadi. Tidak memiliki kapasitas untuk mengasihi. Tidak memiliki kapasitas untuk menghargai kasih. Itulah sebabnya sesuatu yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Bahwa kasih itu berasal dari Allah. Oleh karena kasih itu berasal dari Allah. Maka kita harus mengasihi. Bahkan setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah. Dan mengenal Allah. Tetapi sebaliknya. Barang siapa yang tidak mengasihi. Maka dia tidak mengenal Allah. Apa artinya ini? Ini berarti sesuatu bahwa kasih itu merupakan tolok ukur apakah seorang itu berasal dari Allah. Dan mengenal Allah. Ini hal yang sangat penting untuk bisa kita pahami. Mengerti. Nah sesuatu kata mengenal. Kata mengenal itu berbentuk present dan juga bernada aktif. Artinya apa? Artinya adalah menggambarkan tentang suatu tindakan yang terus menerus. Jadi mengenal Allah itu harus terus menerus. Dan diupayakan dari pihak kita. Namun pengenalan ini lahir pertama kali itu bukan dari diri kita sendiri. Atau upaya kita. Atau keinginan kita sendiri. Melainkan merupakan buah dari tindakan Allah yang sudah melahir barukan kita. Nah di dalam konteks ini sesuatu bahwa mengenal Allah itu dikaitkan dengan tindakan mengasihi. Nah dengan demikian siapa saja yang mengakui berasal dari Allah. Dan mengaku bahwa dirinya itu mengenal Allah. Maka orang itu harus membuktikannya. Melalui apa? Melalui kasih. Ini berarti apa sesuatu? Ini berarti bahwa mengenal Allah tidak pernah hanya secara teoritis. Mengenal Allah itu bersifat pribadi. Siapa saja mengenal Allah dan mengalami Allah secara pribadi. Pasti akan memiliki dorongan untuk menyatakan, mewujud nyatakan. Kasih itu dan maut untuk dibagikan. Karena apa? Karena Allah adalah kasih. Dan Allah itu sumber kasih. Nah masalahnya saudara adalah apakah kita sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah? Apakah kita sudah mengenal Allah? Ini satu pertanyaan yang sangat penting. Yang sangat mendasar bagi kita. Saya tidak mengatakan bahwa apakah saudara sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Apakah saudara sudah melayani Tuhan sebagai orang Kristen? Apakah saudara sudah rajin pergi ke gereja setiap hari? Bahkan mengikuti secara on-site. Bukan itu saudara. Tetapi yang paling penting adalah pada pagi hari ini, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara betul-betul mengalami perjumpaan secara pribadi dan terus mengenal Allah dalam situasi kondisi apapun dalam kehidupan saudara? Baik itu senang maupun susah. Terlebih dalam situasi kondisi pandemi seperti sekarang ini. Saya yakin dan percaya saudara pasti banyak pergumulan, kesulitan, keterbatasan. Dan adakalanya kita merasa frustrasi dengan situasi kondisi seperti sekarang ini. Dua, tiga tahun ini. Kita mengalami beban yang berat dalam keluarga kita, dalam usaha kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah betul saudara sudah mengenal Allah secara terus menerus dalam setiap kesulitan-kesulitan yang saudara hadapi pada saat sekarang ini? Ini menjadi satu pertanyaan yang patut kita tanyakan kepada diri kita. Yang kedua, seserah Allah adalah kasih, bukannya teoritis. Tetapi ada bukti dari kasih Allah itu. Di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Rasul Yohannes berkata di dalam ayat yang ke-9, Dalam hal inilah, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Nah, sesuatu dari ayat ini, kita mengetahui bahwa kasih Allah itu bukanlah sebuah spekulasi filosofis yang abstrak, yang teoritis. Tetapi pernyataan kasih itu berasal dari Allah dan Allah adalah kasih, itu didukung oleh bukti yang faktual. Melalui apa? Melalui inkarnasi Kristus. Melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, yang mengambil rupa menjadi manusia. Dan kasih Allah itu dinyatakan, diungkapkan, dimanifestasikan. Dan hal itu terjadi. Terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kehidupan manusia. Kedatangan Kristus ke dalam dunia itu bukan sebuah dongeng. Tetapi kedatangan Kristus itu adalah fakta. Fakta. Bukti kasih yang nyata. Dan untuk membuktikan kasihnya itu, maka Allah rela membayar harga yang senemikian mahal. Disinilah sesedera kekuatan sebuah kasih. Seringkali itu dinilai, diukur berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan kualitas pengorbanan yang dilakukan. Pengorbanan. Ini yang perlu kita sadari. Nah, di dalam hal ini sesedera bahwa kasih Allah itu seharga anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Dengan memberikan anaknya yang tunggal, maka kita yang tadinya sudah mati binasa oleh karena dosa-dosa kita dan maut yang menguasai kita, yang menjadi bagian kita. Tetapi oleh karena kasih Kristus. Yang rela berkorban di atas kayu salib. Maka firman Tuhan katakan, kita menjadi hidup olehnya. Kita menjadi hidup olehnya. Setelah ini sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana dikatakan bahwa Allah itu memberikan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Kata tunggal itu digunakan kata monogenes di dalam bahasa Yunaninya itu. Memang monogenes itu bisa menunjuk pada jumlah yang hanya satu dan satu-satunya. Tetapi di dalam kata monogenes itu juga memiliki pemahaman bukan hanya sekedar jumlah. Tetapi kata ini lebih mengarah kepada satu relasi yang intim. Relasi yang unik. Di dalam Alkitab juga dicatat bagaimana relasi yang unik itu terjadi. Misalnya Abraham. Abraham itu memiliki beberapa anak. Ismail. Lalu beberapa anak dari Ketura. Tetapi yang disebut dengan monogenes itu. Bagi Abraham. Hanyalah Ishak. Hanya Ishak. Mengapa? Karena Ishak itu satu dan satu-satunya anak perjanjian itu. Dan anak kesayangan itu. Bukan anak-anaknya yang lain. Nah berasakan hal ini. Itulah sebabnya kalau kita membaca Alkitab di dalam versi New International Version. Di dalam bahasa Inggrisnya. Maka digunakan kata one and only. He sent his one and only son into the world. Jadi apa? Jadi Kristus adalah one and only yang dikaruniakan kepada kita oleh Allah. Anak tunggal kesayangan Allah diberikan kepada kita manusia-manusia yang berdosa. Yang seharusnya mati binasa oleh karena dosa kita. Tetapi Allah berikan semuanya itu. Sebagai anugerah kepada kita. Bahkan kalau kita lihat sesuatu. Bagaimana anaknya yang tunggal itu. Anak satu-satunya itu. Dia harus mati di atas kayu salib. Ini adalah bukti yang terbesar. Dari kesempurnaan kasih Allah. Kasih Allah itu bukan sekedar konsep yang abstrak. Melainkan apa? Melainkan sudah diwujudkan dalam sebuah tindakan konkret. Bahwa kasih Allah itu bukan hanya diketahui dari nama atau sifatnya. Tetapi juga dari keadaannya. Dalam apa? Dalam mengutus anaknya ke dalam dunia. Sehingga orang yang berdosa itu. Bisa mendapatkan keselamatan. Dan sesuatu dengan memberikan anaknya yang one and only itu. Maka Allah telah membuktikan kasihnya itu secara habis-habisan. Kita tidak bisa menuntut apa-apa lagi yang lebih daripada itu. Maka jika saudara berkata kepada Tuhan. Tuhan kematian Kristus saja tidak cukup. Tolong buktikan lebih dalam lagi. Lebih jauh lagi kasih Tuhan itu kepada saya. Maka Tuhan akan menjawab. Semua yang sudah ku berikan kepadamu. Tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada lagi yang tersisa. Kematian Kristus adalah bukti maksimal. Kasihku kepadamu. Anakku yang tunggal. Aku utus dan berikan bahkan sampai mati di atas ayu salib. Untukmu. Manusia yang berdosa. Manusia yang hina-dina. Manusia yang seharusnya mati binasa. Oleh karena dosa itu. Nah saudara-saudara kalau Kristus itu sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Tanpa sisa. Maka kita pun wajib untuk menyerahkan nyawa kita untuk Tuhan. Bahkan untuk saudara-saudara kita. Apa artinya ini? Artinya kalau kita mengasihi. Kasihilah dengan seluruh keberadaan diri kita. Bukan dengan yang sisa-sisa. Gampang. Mengasihi orang yang memberikan sisa-sisa. Yang sudah kita tidak pakai lagi. Pikiran yang sisa kita berikan. Waktu yang sisa kita berikan untuk orang lain. Makanan yang sisa. Pakaian yang sisa. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Yang sisa-sisa kita berikan bagi mereka. Tetapi seterusnya kita melihat bahwa Kristus tidak memberikan yang sisa. Tetapi Kristus memberikan diri sampai tak tersisa. Itu yang dia berikan. Dia memberikan sampai yang tak tersisa. Apa yang dia berikan? Yang dia berikan adalah nyawanya, hidupnya, darahnya, tubuhnya. Dia berikan untuk saudara-saudara saya yang seharusnya mati binasa. Karena dosa itu. Tetapi dia sudah memberikan yang terbaik segala-galanya. Sampai tak tersisa untuk kita. Pertanyaannya adalah. Apakah saudara-saudara sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan? Kalau kita memikirkan akan hal ini. Jimmy Carter, saudara-saudara, mantan Presiden Amerika Serikat, di dalam autobiografinya yang berjudul Why Not The Best, menceritakan satu pengalaman yang sangat menarik. Pada saat dia baru lulus dari Akademi Angkatan Laut, maka dia melamar untuk bekerja di program kapal selam nuklir Amerika Serikat. Dan sebagai bagian dari ujian masuk, maka Carter harus menghadapi interview. Dan interview ini dilakukan oleh seorang yang bernama Admiral Rick Over, pimpinan Angkatan Laut pada saat itu yang paling disegani di Amerika Serikat. Lalu dengan penuh percaya diri, saudara, Jimmy Carter, dia melangkah masuk ke ruang interview itu. Lalu berbagai pertanyaan diberikan, dan berhasil dijawab oleh Carter. Tetapi makin lama setelah pertanyaan itu makin sulit, dan makin menyulitkan. Lalu Carter merasa kewalahan untuk menjawab pertanyaan dari Rick Over ini. Lalu Rick Over menanyakan kepada Jimmy Carter, ranking berapa kau di kelas sewaktu kuliah? Lalu dengan bangga Carter mengatakan, saya berada pada ranking 59 dari 820 orang. Dan Jimmy Carter berpikir itu adalah posisi yang sudah bagus, sehingga dia berharap mendapatkan pujian dari Rick Over. Tetapi sebaliknya, Rick Over dengan mata yang tajam, dia memandang Jimmy Carter pada saat itu. Lalu dia bertanya satu pertanyaan yang sangat penting sekali. Did you do your best? Did you do your best? Apakah engkau sudah memberikan dan melakukan yang terbaik? Lalu dengan sigap dan cepat, secara spontan Carter menjawab, yes sir! Tetapi tatapan Rick Over tidak pernah lepas dari wajahnya, yang membuat Carter merenungkan kembali performance-nya, sebagai seorang mahasiswa di Akademi Maritim pada waktu itu. Lalu terbayang sepintas di pikirannya, bagaimana dia berkuliah sejak tahun pertama sampai tahun terakhir, bagaimana dia mengerjakan PR-nya, quiz-nya, menghadapi ujian-ujian. Lalu dia mulai mengingat, mengingat kembali. Pada berbagai kesempatan, Carter berpikir bahwa dia banyak membuang-buang waktu, bersama dengan temannya, malas belajar, belum mengerahkan seluruh kemampuannya. Lalu sadar akan hal ini, sadar akan keteledoran dan kekurangannya, lalu dengan tergopoh-gopoh. Lalu Carter mengganti jawabannya, no sir! I did not always do my best. Lalu Admiral Rick Over itu, mengakhiri dengan satu kalimat dari interview itu, satu kalimat pertanyaan, why not the best? Why not the best? Mengapa tidak yang terbaik? Lalu Rick Over bangkit berdiri dari kursinya, dan meninggalkan Carter sendirian di ruangan itu. Pertanyaan why not the best? Membuat Jimmy Carter tersentak. Dia menyadari ketidaksungguhannya di masa lalu, yang telah membuat pencapaiannya itu tidak maksimal sekarang ini. Lalu dia mulai bertekad di dalam hatinya, bahwa mulai saat ini, mulai saat ini, saya akan selalu melakukan yang terbaik, pada apa saja yang aku kerjakan. Dan kita lihat apa yang terjadi. Jimmy Carter menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-39. Why not the best? Itu juga yang ingin Tuhan pertanyakan kepada saudara yang sudah mengaku sebagai orang Kristen. Orang Kristen yang mungkin baru 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke atas. Tetapi pertanyaannya pada pagi hari ini, Tuhan melalui firman Tuhan ini, kalau Tuhan sudah memberikan segalanya, memberikan anaknya yang tunggal, yang satu dan satu-satunya, bahkan dia rela mati di atas kaisali, pertanyaannya adalah, sudahkah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan? Kalau belum, why not? Mengapa tidak? Why not the best? Ini menjadi satu perenungan bagi kita, bahkan di saat yang paling sulit pada saat sekarang ini, maka Tuhan bertanya, did you do your best? Apakah engkau sudah melakukan yang terbaik? Why not the best? Inilah saatnya seserah, di saat kesulitan-kesulitan itu, begitu hebat, begitu berat, dan begitu banyak orang yang memerlukan, akan keberadaan diri saudara, menyatakan kasih Kristus itu, kepada orang lain, apakah kita sudah memberi yang terbaik? Ini menjadi satu pertanyaan, yang harus kita renungkan bersama-sama. Yang ketiga, Allah bukan hanya kasih, tetapi Allah menyatakan buktinya, bukti dari kasih itu, dan yang ketiga, Allah juga memberikan perintah, kepada kita untuk saling mengasihi. Maka kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-11, Firman Tuhan katakan, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, haruslah kita juga saling mengasihi. Ingat ini, haruslah kita juga saling mengasihi. Adanya apa? Berbagi kasih itu bukanlah sebuah pilihan. Bukan. Tetapi harus, keharusan. Itulah sebabnya dikatakan, harus saling mengasihi. Nah, kata harus ini sesuai, di dalam bahasa hasilnya itu bisa diterjemahkan juga, atau memiliki makna atau arti dasar itu berhutang. Berhutang. Sama seperti membayar hutang, itu bukanlah sebuah pilihan, demikian juga mengasihi orang lain itu bukan sebuah nasihat, bukan sebuah dorongan. Tetapi, keharusan atau kewajiban. Dan kegagalan untuk melakukannya merupakan apa? Merupakan sebuah hutang yang belum terbayar. Oh, seserah ini satu hal yang sangat luar biasa. Allah adalah kasih, Allah sudah membuktikan kasihnya, melalui Yesus Kristus, dan kita diperintahkan untuk berbagi kasih itu. Dan itu keharusan. Harus, wajib, tidak bisa tidak. Nah, bukan hanya itu, seserah, bahwa Rasul Yohannes juga mengaitkan, kasih kita kepada orang lain itu dengan pernyataan dari Allah. Yaitu apa? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi Allah yang tidak terlihat, dalam tanda petik, itu menjadi terlihat, dalam tanda petik, pada saat kita mengasihi orang lain. Pada saat kita mengasihi orang lain. Melalui kasih kita kepada orang lain, maka kita telah menunjukkan, bahwa Allah itu tetap di dalam diri kita. Pada waktu kita mengasihi orang lain itu, orang lain akan melihat, bahwa ada Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Memang seserah, tidak mudah untuk mengasihi orang lain. Apalagi orang yang sudah melukai hati kita, menyakiti hati kita, mengkhianati diri kita, wah, itu bukan hal yang mudah untuk bisa mengasihi. Dalam konseling-konseling yang dilakukan, saya melihat ada begitu banyak, yang tidak mudah untuk bisa mengasihi. Mengasihi orang tuanya, papa mamanya, ya apalagi dengan perlakuan dari papa mamanya. Isu fatherless, motherless, itu menjadi satu isu yang luar biasa. Banyak orang yang sangat benci kepada bapaknya. Banyak orang yang sangat benci kepada ibunya. Dan itu tidak mudah untuk bisa diatasi. Ada void, ada satu ruangan yang kosong, yang betul-betul sangat menyakitkan. Ada lubang di dalam jiwanya, yang susah untuk ditutupi. Itu yang seringkali terjadi. adalah sebabnya mereka mengatakan, I hate my father. Saya benci sekali kepada bapak saya. Kenapa? Perlakuannya dia, tindakannya dia, tidak bertanggung jawab, amoral, wah, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu bagaimana saya bisa mengasihi dia? Tidak mudah. Ada banyak juga. Ya, di dalam kasus-kasus ini. Dalam masa pandemi ini, saya heran sekali. Ada begitu banyak orang yang melakukan perselingkuhan. Saya juga senang menangani orang-orang yang seperti ini. Banyak sekali yang melakukan perselingkuhan. Heran sekali. Begitu. Dan, saya melihat bahwa, dalam satu penelitian saya, maka, infidelity dengan spirituality itu, adakah relasinya? Saya sudah melakukan penelitian ini. Ada relasinya. Kalau saudara, awareness of God-nya rendah, kesadarannya akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, keintiman sudah dengan Tuhan rendah, maka tingkat infidelity-nya itu akan lain. Tetapi, kalau saudara, awareness of God-nya yakin tinggi, maka, tingkat untuk, tendensi untuk melakukan infidelity itu makin rendah. Jadi, ada korelasi, di dalam hal ini. Pengenalan sudah dengan Tuhan, takut sudah akan Tuhan, itu akan mempengaruhi, perilaku saudara, pikiran saudara, tindakan saudara. Nah, di sini penting sekali, kita seringkali, kecenderungan hati kita adalah selalu melihat yang kurang. Dari diri orang lain, something less dari orang lain. Kita seringkali gagal untuk mengasihi, karena apa? Karena kita melihat orang lain itu banyak kurangnya. Ini yang seringkali menjadi satu masalah. Masalah di dalam relasi, relasi antara suami istri, orang tua anak, anak terhadap orang tua, di dalam rekan kita, pelayanan di gereja juga sama seperti itu. Selalu melihat yang something less, sesuatu yang kurang. Itu yang selalu kita bicarakan. Itu yang selalu kita kejar. Sebenarnya saya belajar banyak dari seorang teolog yang bernama Kosuke Koyama, seorang teolog Asia dari Jepang, di dalam bukunya yang berjudul Pilgrim of Tourists. Di dalam satu babnya yang berjudul Something More, sesuatu yang lebih. Maka dia bercerita demikian. Dia katakan di dalam buku itu, beberapa waktu yang lalu, saya mengunjungi sebuah teologi di Kupang, di Timur. Lalu ketika Anda memasuki sekolah teologi ini, maka Anda akan melihat begitu banyak ayam. Lalu ketika saya menjumpai mahasiswa-mahasiswa di sana, maka saya memulai kuliah saya, lalu bertanya kepada mahasiswa saya, apa yang kalian lihat ketika melihat ayam-ayam itu? Dan jawabannya menarik. Mahasiswa A menjawab, ketika saya melihat ayam-ayam itu, maka saya melihat telur-telur. Dan saya mendapat menjual telur itu dan menghasilkan uang. Lalu mahasiswa B mengatakan, ketika melihat ayam-ayam itu, saya melihat Allah. Allah yang menciptakan ayam-ayam, lalu dia menciptakan ayam itu untuk kita makan. Ayam goreng, wah itu enak. Lalu mahasiswa C, ketika melihat ayam-ayam itu, saya melihat kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga yang baik, seekor induk ayam akan selalu mengingatkan saya kepada seorang ibu yang baik, yang memelihara anak-anaknya, yang melindungi dengan kepak sayapnya. Pada waktu hujan turun, pada waktu angin datang. Lalu mahasiswa D, dia menjawab seperti ini. Ketika saya melihat ayam-ayam itu, saya melihat perbedaan antara manusia dan binatang. Sekor ayam tidak memiliki akal budi yang dimiliki oleh manusia. Maka manusia itu jauh lebih unggul daripada ayam-ayam. Sedara, luar biasa. Melihat sesuatu yang biasa, tetapi akhirnya menjadi luar biasa. Karena apa? Kosukeko yang mengatakan, bahwa karena kita melihat sesuatu yang lebih, something more, yang dimiliki oleh sekor ayam. Sekor ayam, katanya tidak hanya sekedar seekor ayam. Kalau kita melihat nasi, tidak hanya sekedar melihat nasi. Kalau kita melihat matahari, bukan hanya sekedar matahari. Kalau kita melihat hujan, bukan hanya semata-mata melihat hujan. Kalau kita melihat sebuah rumah, itu bukan hanya melihat sekedar rumah. Kalau kita melihat seekor kerbau, bukan hanya melihat seekor kerbau belaka. Tetapi setiap hal itu, memiliki something more. Sesuatu yang lebih. Ini yang betul-betul harus menjadi satu kerangka berpikir dan mempengaruhi pikiran dan hati kita. Tetapi pertanyaannya adalah sesuatu. Tak kalah kita memandang orang lain. Memandang suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, rekan kerja kita. Siapapun itu termasuk mungkin OB kita. Atau driver kita, pembantu kita. Apakah kita melihat something more di dalam diri mereka. Yang pada akhirnya, pada ketika mereka ada something more selalu diberikan kepada kita. Dan melihat orang itu sesuatu yang lebih. Maka kita akan selalu bersyukur bagaimana Tuhan memakai orang itu bagi keberadaan diri kita. Saya dapatkan hal ini waktu saya baca itu tepat. Istri saya ulang tahun, tanggal 9 Agustus yang lalu. Lalu juga ulang tahun pernikahan yang ke-27. Istri saya pernah melayani di sini. Jadi sebelum tahun sekitar 90, 91, 92 begitu. Lalu akhirnya menikah dengan saya, ikut dengan saya. Saya mendapatkan hal ini. Waktu saya merenung 27 tahun. Satu waktu yang begitu cepat sekali berlalu. Lalu saya memikirkan tentang istri saya. Dan saya selalu melihat setiap hari ini itu. Something more. Sesuatu yang lebih yang Tuhan beri kepada dia. Untuk menjadi berkat bagi saya. Dan saya diberkati, saya bersyukur kepada Tuhan untuk keberadaannya. 27 juta. Something more. Bukan something less. Ini yang menjadi masalah. Sesuatu yang kurang, kurang, dan kurang terus. Lalu akhirnya apa? Kita menuntut, dan menuntut, dan menuntut. Tidak akan ada habisnya. Kita akan menjadi lelah hidup kita. Dan menjadi stres. Bahkan mungkin depresi. Tersebabnya sesuatu, mari kita belajar. Something more. Sesuatu yang lebih. Dari siapapun. Bahkan dari apapun juga. Nah, sesuatu kalau kita lihat. Dari kebenaran firman Tuhan ini. Maka kita melihat kebenaran yang sangat penting. Titik akhir. Dari aliran kasih Allah. Karena dia adalah sumber dari kasih itu. Dan Allah adalah kasih. Adalah orang lain. Orang lain, sesuatu. Kasih Allah itu tidak dimaksudkan untuk berhenti pada saat kita menerima kasih itu di dalam diri kita. Kasih itu harus terus mengalir, mengalir, terus mengalir. Di sekeliling kita. Jadi, dalam hal ini, sesuatu. Dari Allah. Melalui Yesus Kristus. Kepada kita. Untuk orang lain. Ini prinsipnya. Bukankah dunia yang sedang terluka ini. Membutuhkan kasih Allah. Melalui saudara dan saya. Dimanapun kita berada. Bukankah orang-orang di sekitar kita itu. Sedang menantikan uluran tangan saudara. Tugas ini seharusnya tidak terlalu sukar. Sebab apa? Sebab kita tinggal membagi apa yang sudah kita miliki. Dari Kristus. Nah, saudara, sebagai penutup, saya ingin menceritakan satu kisah. Di Virginia Utara, di Amerika Serikat. Seorang laki-laki tua, saudara, dia berdiri di tanggul sungai. Dia menunggu seorang yang dapat menyeberangkan dia. Waktu itu udara sangat dingin sekali dan tidak ada jembatan pada waktu itu. Lalu setelah lama menunggu, saudara, dia melihat sekelompok penunggang kuda yang mendekatinya. Tetapi pria tua itu hanya memandang sejenak kepada sekelompok penunggang kuda itu. Lalu membiarkan penunggang kuda yang pertama lewat, yang kedua sampai yang kelima lewat. Lalu akhirnya muncullah penunggang kuda yang keenam, saudara. Setelah melihat kematanya, lalu pria tua ini pun berkata kepada penunggang kuda yang keenam ini. Pak, bisakah Anda memberi saya tumpangan keseberang sungai sana? Lalu, tanpa keraguan sedikit pun, penunggang kuda itu mempersilahkan pria tua itu naik. Lalu setelah sampai di seberang sungai, maka bertanyalah penunggang kuda kepada penumpangnya. Tadi saya memperhatikan bahwa Anda membiarkan semua penunggang kuda yang lain itu lewat begitu saja. Tidak ada seorang pun yang Anda minta tolong. Kemudian, ketika mendekat, maka Anda dengan segera meminta tolong kepada saya. Tolong beritahu kepada saya, mengapa Anda minta tolong kepada saya, bukan kepada yang lima tadi. Maka pria tua itu dengan suara yang pelang, dia menjawab. Pada waktu saya melihat ke mata mereka, yang lima orang itu. Maka saya tidak menemukan kehangatan dan kasih. Saya tahu bahwa tidak ada gunanya, saya minta tolong kepada mereka. Tetapi kemudian, ketika saya memandang mata saudara, saya melihat kasih sayang yang luar biasa, yang menunjukkan kesedihan saudara untuk menolong saya. Saya tahu bahwa dengan senang hati, maka saudara akan memberikan saya tumpangan keseberang sungai sana. Lalu, sesudah berterima kasih atas penjelasan pria tua itu, Thomas Jefferson, mantan Presiden Amerika Serikat ketiga itu, dia segera membelokkan kudanya, lalu menuju ke gedung putih. Sesudara yang dikasih Tuhan Kristus, pertanyaannya adalah, pada waktu saudara melihat, ada orang melihat mata saudara, Apakah mereka juga menemukan, melihat kehangatan dan kasih Kristus itu di dalam diri saudara? Apakah mereka melihat ada kasih Kristus, bahkan melihat Allah hidup di dalam hidup saudara? Mari kita berdoa. Firmanmu sudah berbicara kepada kami, ya Bapak. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami. Supaya setiap orang boleh melihat Allah hidup, Kristus hidup di dalam hidupan kami. Melalui kasih yang nyata, di dalam tindakan perbuatan pikiran kami. Jangan biarkan kami menjadi batu sandungan, yang seringkali orang mengatakan, orang Kristen kok seperti itu. Itulah sebabnya Tuhan tolong kami. Supaya Kristus yang hidup, boleh hidup di dalam hidupan kami. Dan kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak untuk firmanmu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin.